Halo, para pecinta sepak bola. Saya Ardi, dan Anda sedang menonton Jurnalis Sport. Hari ini, kami akan membahas krisis yang sedang menerpa klub raksasa Liga Inggris, Chelsea. Para bintang klub ini dilanda rasa menyesal setelah menandatangani kontrak panjang. Mari kita lihat lebih dekat. Stamford Bridge, tempat yang biasanya dipenuhi sorakan para supporter setia Chelsea, kini terdiam dalam keheningan yang mencekam. Klub yang biasanya dikenal sebagai penantang gelar Liga Inggris kini tenggelam dalam krisis yang mendalam. Menurut laporan terbaru dari Bola.com, para bintang Chelsea dilaporkan merasa menyesal setelah menaikkan kontrak panjang dengan klub ini. Apa yang menyebabkan perasaan penyesalan ini? Para analis sepak bola mengatakan bahwa performa buruk Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pemain. Meskipun mereka memiliki skuad yang kuat, namun hasil-hasil yang mengecewakan telah memunculkan pertanyaan tentang masa depan klub ini. Beberapa pemain Chelsea bahkan telah memberikan pernyataan terbuka tentang ketidakpuasan mereka terhadap manajemen klub. Mereka merasa bahwa janji-janji yang dibuat saat mereka menandatangani kontrak panjang tidak terpenuhi. Namun, di tengah semua ketegangan ini, menir dan staf pelatih Chelsea berusaha untuk menenangkan para pemain dan memperbaiki performa tim. Bagaimana nasib Chelsea di Liga Inggris? Para supporter Chelsea tentu berharap agar klub kesayangan mereka dapat bangkit dari krisis ini dan kembali bersaing di puncak klasemen Liga Inggris. Namun, apakah Chelsea mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi? Dan itulah laporan kami tentang krisis yang sedang menerpa Chelsea. Jangan lupa untuk berlangganan jurnalis support untuk pemberuan terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.